Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa di mana setelah 3 hari dinyatakan hilang Tim Sar Lumajang akhirnya menemukan pendaki Budiawan Mahasiswa Guna Dharma di dasar belayang 75 Gunung Semeru dalam kondisi selamat. Setelah 5 hari bermalam di hutan belantara Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Minggu malam Budiawan pendaki asal Bogor ini akhirnya berhasil dievakuasi Tim Sar Lumajang serta warga Pasru Jambi dan Ranupani di Positisa Tawon, Songgoh Pasru Jambi. Korban Budiawan terpaksa ditandu akibat mengalami sejumlah luka pada bagian kepala belakang dan punggung akibat terjatuh dari dasar jurang pleng 75. Usai mendapat pertolongan sementara dan bertemu dengan orang tuanya, survivor Budiawan langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Haryo Tolumajang untuk mendapatkan perawatan. Pada saat itu posisi saya masih jauh dari belakang 75. Karena saya mendengar teriakan, maka saya mendekat. Mendekat ke belakang. Ternyata di belakang tidak ada. Terus saya dengar lagi teriakan, kayaknya jauh di depan. 9.35. Itu baru bisa saya temukan ternyata si Budiwan itu ada di baliknya kayu. Tiba-tiba, pleng 75. Pendaki Budiawan mahasiswa Gunadharma sebelumnya dinyatakan hilang di hutan belantara Gunung Semeru. Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, korban ditemukan di dasar jurang pleng 75 akibat terperosok. Dari Lumajang, Cucuk Donartono, MNC Media, memberitakan. Dari Lumajang, Cucuk Donartono, MNC Media, memberitakan.